Cincin Maut Jelit 24 Jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, selembar nyawa pun melesat kembali dari dalam jasad kasar Hutu Jin dan lenyap dibalik kegeiapan malan. Menyaksikan kematian yang datangnya beruntun terhadap anak buahnya, lama-kelamaan Kuan Lok Khi habis juga kesabarannya, terutama sekali terhadap kematian dari Ciongki yang sial dan Hutu Jin yang apes. Tiba-tiba saja muncul perasaan iba dalam hati kecilnya, sementara itu Liong Tian Im telah menyimpan patung Kemosin Jinnya dan berkata dengan suara hambar, Kuan Tongkeh, agaknya kita berdua harus menyelesaikan sendiri persoalan ini, Kuan Lok Khi tertawa seram. Heeh, 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 saudara, malam ini kau telah unjuk gigi di hadapanku, selama berkelana dalam dunia persilatan, belum pernah aku orang shikwan dipecundangi orang seperti ini. Baik. Memandang pada kepandaian silat yang kau miliki ini, rasanya kurang baik bila aku berpeluk tangan belaka, kemudian setelah tertawa tergelak dengan suaranya ring, ia menambahkan lebih jauh, kita ibaratnya perau di laut, sampan di sungai, sebelum tenggelam tak pernah berakhir, Namun kau pun harus mengerti selamanya aku Kuan Lok Khi cukup bersetia kawan, menyaksikan keberanianmu untuk berkunjung ke Bukit Jit Guatsan ini, aku bersedia memberikan sesosok jenazah yang utuh bagimu, setelah mendengar ucapanmu itu, bila aku Liong Tian Im masih tak tahu diri, ini berarti kurang tahu diri namanya, Jengek Seng Pemuda Dingin, Kuan Ya, asal kau mampu lakukan. Silahkan saja segera dilaksanakan, HMM sebetulnya aku orang Shikwan berniat untuk menghadiahkan 7-8 lembar nyawa itu untukmu, sayang sekali anak buahku tak ada yang setuju meski kita berdua pernah punya hubungan, namun nyawa-nyawa yang hilang itu tiada hubungan denganmu, Maka aku kira lebih baik kita selesaikan saja persoalan ini dengan adu kekerasan, sudahlah Kuan Ya, lebih baik tak usah ngebacot terus yang bukan-bukan, apa yang kau inginkan pasti akan kulayani keadaan Kuan Lok Khi. Sekarang ibaratnya perahu naga yang terjungkal dalam pecomberan, seluruh kemangkelan hatinya tak terlampiaskan rasanya, apalagi menghadapi Liong Tian Im yang Bun Bu Chuhan Chai, menguasai ilmu sastra maupun ilmu silat, ini. Ia benar-benar tidak berkutik. Dengan wajah dingin dan tubuh tergetar keras karena marah ia membuat suatu gerakan melingkar di tengah udara dengan telapak tangan kanannya, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya lantang, Hahaha berhati-hatilah saudara, telapak tanganku ini lebih keras daripada baja, begitu selesai berkata, mendadak dia melejit ke udara lalu menyerobot maju ke depan, telapak tangannya yang besar secepat sambaran petir mencengkeram ke depan terutama sekali kelima jari tangannya yang tajam bagai pisau, benar-benar mengerikan sekali. Akan tetapi Liong Tian Im bukan lentera yang kehabisan minyak, menyaksikan serangan lawan yang meluncur tiba, meski hatinya terkesiap dan terkejut, namun serta merta senjata patung kemosin jinnya didorong ke depan menyongsong datangnya serangan Kuan Lok KHAI. Namun gerak serangan dari Kuan Lok KHAI ini tak mungkin bisa dihadapi dengan mudah, jangan cifih mereaksi dari Liong Tian Im cukup cepat, namun dia pun mengerti serangan patung kemosin jin tersebut Pak Iin Banter hanya bisa menggetarkan tubuh lawan, bila ingin melukai lawannya itu, mungkin akan lebih sulit daripada naik ke langit. Dengan suatu gerakan yang lincah Kuan Lok KHAI menghindarkan diri dari serangan lawan, mendadak telapak tangannya dibalik lalu ditolak ke depan, segulung angin pukulan yang maha dasyat langsung saja meluncur ke depan dengan kekuatan yang mengerikan. Liong Tian Im terkesiap, dia merasakan daya tekanan yang menindis tubuhnya makin lama semakin bertambah besar. Bila amtanda seru untung saja angin serangan tersebut tertahan oleh dinding gua yang tebal, coba kalau tidak begitu, niscaya Liong Tian Im sudah kena terdesak mundur sejauh 17-18 langkah lebih. Bila amtanda seru angin serangan yang menggasak dinding gua menyebabkan batu dan pasir berguguran ke bawah dan mengotori seluruh wajah Liong Tian Im. Kuan Lok KHAI segera mendesak Ie Bih ke depan, sambil tertawa seram jengeknya, sobat, lebih baik berbaring saja di sini dengan tenang, sebuah sodokan jari tangan langsung diarahkan ke bawah ketiak si anak muda tersebut. Kendatik pun Liong Tian Im termasuk seorang jagoan lihai dalam deretan jago-jago muda, namun belah harus bertarung melawan cikal bakalnya kaum gembong iblis seperti Kuan Lok KHAI, keadaan mana ibaratnya setan besar bertemu setan kecil, tidak sampai berapa gebrakan kemudian, ia sudah dibikin kerepotan dan kalang kabut tidak karuan, bentakan setelah totokan jari tangan itu, dia benar-benar dibikin terpantek kaku di atas tanah tanpa bisa berkutik. Tak terlukiskan amarah si anak muda tersebut menghadapi situasi seperti ini, sambil melotot gusar dengan hati yang gelisah, dia berteriak keras-keras, Sobat, mengapa kau tidak memberi kepuasan kepada KU KUAN ELIK KHAI menjengek sinis? Engin kepuasan? Boleh saja, tapi tunggulah sampai kubereskan keparat si bok yang berada dalam gua itu sembari berkata, dia segera memutar kembali pat kuah besar di atas langit-langit gua itu. Dari dalam gua segera berkumandanglah suara gemuruh yang amat keras dan memekikan telinga. Dinding batu yang maha besar itu pun pelan-pelan bergerak turun ke bawah, bila dinding tersebut telah menyumbat mulut gua, miscaya orang yang tersekap dalam gua tersebut akan mampus. Yaat mendadak berkumandang suara bentakan keras dari balik gua besar yang gelap gulita itu, menyusul kemudian tampak serentetan bayangan pedang meluncur lewat, tahu-tahu pedang kayu yang hitam itu sudah menahan gerak meluncur dari dinding batu itu. Menyusul kemudian tampak bokci dan seorang kakek yang berambut kusut telah melompat keluar dari dalam gua. Begitu muncul diri si jago pedang buta bokci segera menggetarkan pedang kayunya dan melepaskan sebuah bacokan kilat ke atas tubuh Kuan Lok KHAI. Menghadapi ancaman tersebut Kuan Lok KHAI tertawa tergelak lalu melayang ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut, tapi dengan cepat ia menjadi terkesiap, sebab dalam sekejap saja pedang sakti itu sudah berubah berulang kali. Akhirnya dengan ketakutan dia melompat mundur sejauh 7-8 langkah lebih. Si kakek berambut kusut yang tak lain ada ia si pedang langit itu segera tertawa dingin tiba-tiba jengeknya, Saudara Kuan selamat berapa tahun ini, kau cukup merasa berbangga, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang diluar dugaan, padahal sudah sekian lama si pedang langit bokeng jin tersekap dalam gua mati hidup, namun kenyataannya dia masih bisa muncul dalam keadaan hidup. Kecuali dia terbuat dari besi baja, kalau tidak, mengapa ia tak mati terkurung dalam alat rahasia yang begini banyak? Kuan Lok KHAI berusaha untuk memutar otak dan memecankan teka teki itu, namun belum juga ada jawaban yang ditemukan. Akhirnya dengan perasaan terkesiap dia berseru, jadi kau belum mati si pedang langit tertawa seram. He, he, eh, 18 jebakan beruntung sudah ku tembusi 17 jebakan di antaranya, HMM, Saudara Kuan, apakah kau masih mempunyai gua kura-kura lain yang bisa ku kunjungi dan ku saksikan sampai di manakah kehebatan dari kau si bocah keparat yang suka mengibul? Aku ingin tahu kalian pihak lompok iblis masih memiliki kemampuan apa? Kuan Lok KHAI segera tertawa dingin. He, 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 titik sungguh tak kusangka nasib kasih telur busuk betul-betul amat mujur, padahal dalam gua mati hidup tersebut aku pernah menyekap mampus lemkyong panciang, delapan panglima dari istana selatan, tenghe busu, busu dari lautan timur, serta Yeuleng Sam Khoai, tiga manusia aneh Sukma Gentayangan, dari sekian banyak orang, tak seorang pun di antara mereka yang berhasil lolos dengan selamat. Boa Heng, aku tidak percaya kalau tubuhmu tidak mengalami cedera, si pedang langit segera maju dua langkah ke depan, lalu berseru, apakah kau ingin mencobanya? Aku tahu selembarnya watu aku ini memang sama sekali berharga, apalagi kita berdua pun merupakan sobat tua, tak ada salahnya bagi kita untuk bersikap lebih mesrah, walaupun Kwon Lok Kha'i merupakan seorang gembong iblis yang berkedudukan amat tinggi, namun berbicara soal kepandaian silat sejati, dia masih bukan tandingan dari si pedang langit, apabila berbicara soal tenaga pukulan, maka si pedang langit bukan tandingan dari Kwon Lok Kha'i, sebab kebiasaan mereka berdua berbeda, keberhasilan dalam permainan ilmu pukulan maupun ilmu pedang pun berbeda, akibatnya kedua belah pihak sama-sama menyegani pihak lawannya, mencorong sinar buas dari balik metu Kwon Lok Kha'i, ketika itu, sesudah tertawa seram katanya, Saudara bok, kau benar-benar seorang keparat yang tidak tahu kemampuan sendiri, si pedang langit bokeng jin tertawa terkekeh-kekeh, kau si anak kura-kura memang takutnya terhadap yang galak dan berani terhadap yang iemah, hei, apakah kau belum puas diberi pelajaran oleh binimu, maka sekarang hendak mencariku sebagai tempat pelampiasan merah padam selembar wajah Kwon Lok Kha'i, karena jengah. Nggak coba lo saja si pedang langit tidak menggubris lawannya lagi, dia segera menuding ke atas tubuh Lyong Tian Im sambil serunya, hei anak muda, mari kita pergi Lyong Tian Im merasakan sekujur badannya bergetar keras dan tahu-tahu saja darahnya sudah bebas. Dengan cepat dia melompat bangun, kemudian sambil mengulapkan tangannya dia berseru, Tua bangka celaka, mari kita mencoba sekali lagi HMM, kepandayan silat yang kau miliki itu masih selisih jauh sekali, kalau ingin turun tangan, lebih baik panggil saja bapakmu biar dia sendiri yang maju jengah Kwon Lok Kha'i dingin. HMM Lyong Tian Im mendengus dingin, kau jangan tekebur lebih dulu, dalam setahun mendatang kau pasti akan mampus di tanganku, saat itu bukan saja kau akan meminta bantuan dari harimau betinamu, bahkan anakmu pun terpaksa harus dimintai tolong, merah padam selembar wajah Kwon Lok Kha'i saking kusarnya, dia merasa pemuda ini betul-betul memiliki selembar mulut yang tajamnya melebih pisau silap, bila tidak diberi pelajaran, rasanya sangat mengemaskan sekali. Baru saja dia akan turun tangan untuk melancarkan sergapan, mendadak si pedang langit tertawa ringan sembelari berseru, ayo berangkat. Saudara Kwon, lain waktu kita akan berkunjung kembali begitu selesai berkata, mereka bertiga segera berkelebat sejauh tiga kaki dari posisi semula. Kawanan jago yang berjaga di sekeliling tempat itu menjadi melongo setelah melihat itu dan tertegun, tanpa terasa mereka menutup jalan pergi ketiga orang itu. Enya kau bentak si pedang langit sambil mengulapkan tangannya. Beberapa jeritan ngeri segera menyadarkan kembali Kwon Lok Kha'i dari lamunannya, dia merasa tenaga dalam yang dimiliki musuhnya cukup menggetarkan Sukma, terpaksa ia membiarkan ketiga orang itu berlalu dengan begitu saja. Malam amat kelam, udara amat dingin dan memancarkan kabut tebal yang menyelimuti angkasa. Bintang-bintang kecil entah bersembunyi di mana, rembulan di ufuk sebelah barat menongolkan diri dari balik awan dengan kemalu-maluan. Di tengah kegelapan malam, mendadak si pedang langit muntah darah segar, dadanya bergelombang naik turun dengan cepatnya sementara napasnya tersengkal-tersengkal macam orang yang habis menempuh sejauh berapa puluh li saja. Sedang sepasang matanya seperti mutiara yang kehabisan sinar, begitu buram dan sayu, amat memedihkan keadaannya. Bokci menjadi amat gelisah, cepat-cepat serunya, ayah mengapa kasih pedang langit menghembuskan napas panjang, lalu berkata, tadi, keadaan sungguh membahayakan coba kalau Kuan Lok Kha Itau kalau isi perutku terluka parah sehingga tenaga untuk mengangkat tangan pun tak ada, mungkin kita bertiga sekarang sudah mati di ujung telapak tangannya si jago pedang buta bokci serta Liong Tian Im sama-sama merasa amat terkesiap, mereka tidak mengira kalau si pedang langit yang begitu termasuh bernamanya dalam dunia persilatan, ternyata menaruh perasaan takut yang begitu besar terhadap cikal bakal gembong iblis Kuan Lok Kha Itau Dilihat dari hal tersebut apakah si gembong iblis tersebut benar-benar akan melepaskan mereka atau tidak, hal mana masih merupakan suatu persoalan yang amat sukar untuk diduga. Ayah, sekarang kita harus kemana? Matanya bokci dengan perasaan amat gelisah. Si pedang langit menarik napas panjang-panjang, lalu sahutnya, 50 li di sekeliling daerah ini merupakan wilayah kekuasaan dari keluarga Kuan, mungkin sebelum kita sempat menuruni bukit ini selangkah, Kuan Lok Kha Itau sudah memperoleh kabar dan memburu ke sini, coba kalau wayah tidak terluka, mungkin saja dia akan melepaskan kita, tapi sekarang keadaannya mungkin akan berubah, bila dugaanku tidak salah, di belakang kita sekarang ada orang yang sedang melakukan penguntilan, baik si jago pedang buta bokci maupun Liong Tian Im mereka sama-sama tertegun dan serentak menoleh ke belakang. Benar juga, di balik bayangan pepohonan yang lebat tampak sesosok bayangan manusia sedang berkelebat lewat. Liong Tian Im mendengus dingin, bisiknya. Mari kita mencari tempat untuk menyembunyikan diri ketiga orang itu segera berlarian ke depan, lalu menyelingap ke samping dan menyembunyikan diri di belakang sebuah pagar dinding. Bayangan manusia yang menguntip di belakang itu nampak tertegun ketika secara tiba-tiba kehilangan jejak lawannya, dengan cepat dia melakukan penggeledahan yang seksama di sekeliling tempat itu. Mendadak dia meluncur ke depan, naik ke atas sebuah batu cadas dan melongok dari atas. Dengan suatu gerakan cepat Liong Tian Im menyelingap ke hadapan orang itu sambil menegur, sobat, caramu menguntit orang benar-benar kelewat gegabah dan bodoh, sekujur tubuh orang itu gemetar keras karena terperanjat, agaknya dia tak menyangka kalau musuhnya begitu cekatan, baru saja dia menampakkan diri, pihak lawan telah berhasil menemukan jejaknya. Dengan perasaan terkesiap buru dua dia berseru, Sanchu menitahkan kepadaku untuk menghantar kalian bertiga turun gunung, sebab di sekitar tempat ini terdapat banyak pos penjagaan, apalagi dalam kegelapan begini, takutnya bila sampai melakukan kesalahan terhadap sobat, kemudian setelah mendehem beberapa kali dia berkata lebih jauh, kalian bertiga hanya tahu berlarian tanpa tujuan kalau begini terus sampai fajar menyingsing pun jangan harap bisa keluar dari bukit Jitguat San ini, aku bong kaya kut bersedia mewakili Sanchu, Sanchu kalian kelewat baik tukas Liong Tian Im dingin. Cuma sayang kami tak mampu untuk menerima kebaikan seperti ini, bong kalian toh kau bersama bokian kui, melihat setan dalam impian, aku akan menyuruhmu menjadi setan ungguhan pada malam ini, sementara orang tersebut masih tertegun, telapak tangan Liong Tian Im sudah menghantam keras-keras di atas ubun-ubunnya. Kasihan orang itu, belum sempat meneriakan sesuatu, ia benar-benar sudah berangkat ke akhirat untuk bertemu setan. Pada saat itulah, dalam kegelapan malam mendadak muncul serentetan bayangan lentera baru ama merah yang muncul dari balik kegelapan hutan sana. Lentera merah itu bergoyang tiada hentinya dan bergerak amat lincah, cahaya merah yang tajam menyoroti seluruh tubuh mereka menjadi terang-benerang. Bayangan lentera yang bersinar tajam itu segera menyelingap kembali ke balik dedaunan setelah bergoyang sebentar. Jago pedang buta bokci yang menyaksikan kejadian tersebut segera termenung sambil berpikir sebentar, kemudian katanya dengan wajah amat serius, orang itu merupakan teman atau lawan sukar untuk diketahui, tapi sudah jelas dia sedang memberi sebuah petunjuk jalan untuk kita, kini kita sudah terkurung dalam jebakan musuh, sementara itu bayangan lentera berwarna merah itu kembali bergoyang dengan suatu gerakan cepat ketiga orang itu segera menyelingap ke arah depan. Tiba-tiba saja lentera merah itu lenyap tak berbekas, sementara di tengah hutan yang lebat dan tau-tau sudah muncul lengning ciu-yar berdiri tak berperasaan di sana. Lengning ciu-lyong tian im dan jago pedang buta bokci sama-sama tertegun dan hampir saja memekikan namanya. Namun perasaan mereka berbeda saat ini, kendati pun penuh dengan pergolakan darah panas, namun tak berani untuk mengemukakan perasaan, terpaksa mereka hanya memendam dalam-dalam perasaan cintanya itu. Terutama sekali lengning ciu sendiri walaupun wajahnya sedingin es, namun di hati keciinya ingin sekali bermesrahan dengan leong tian im, bahkan berharap si anak muda itu dapat memanggilnya dengan penuh kesenangan. Dengan suara dingin lengning ciu segera berseru, sekarang, kalian berada dalam keadaan yang sangat gawat, semua peralatan dan jebakan yang berada di atas bukit ini akan segera bergerak, apabila kalian masih mempunyai kepercayaan kepadaku seperti dahulu kala, silahkan mengikuti aku untuk menyingkir sementara waktu di bukit belakang sana, si pedang langit berkerut kening, kemudian ujarnya, Nona Leng, aku orang silbok mengucapkan banyak terima kasih dulu kepadamu, cuma bersembunyi sementara waktu hanya akan memperoleh keamanan yang singkat, jelas care ini bukan suatu care jangka panjang yang terlalu baik, dengan cepat lengning ciu menggulengkan kepalanya berulang kali. Kau jangan kelewat keras kepa ia, Kuan Lok Kahi bukan seorang buta yang mudah dikibuli, ia sudah tahu kalau kau menderita luka yang sangat parah, hanya sebelum memastikan kalau kau benar-benar terluka, dia berusaha menghindari suatu pertumpahan darah yang lebih besar. Kini, di seluruh jalan tembus sudah disiapkan jago-jago pedangnya, asal kalian salah melangkah, kalian akan menderita kekalahan total kemudian setelah tertawa sehingga dua baris giginya yang putih terlihat jelas, dia melanjutkan lebih jauh, aku sudah menguasai 7-8 buah tempat jebakan yang berada di sini, bila kalian berlalu saat ini, tidak mudah bagi mereka untuk mengetahui jejak kalian, tetapi bila kalian mengulur waktu lagi, mungkin aku tak akan sanggup untuk menolong kalian lagi, dia menggesarkan tubuhnya pelan dan bertindak pergi menuju ke dalam hutan yang gelap. Leong Tianying sekalian nampak agak ragu, namun akhirnya mereka beranjak juga untuk mengikuti di belakang gadis itu. Setelah melalui sebuah hutan yang lebat dan melewati jalan bukit yang berliku-liku, di depan sana muncul sekumpulan rumah batu yang besar. Leng Ning Chiu segera menghentikan langkahnya sambil berkata, tempat ini merupakan tempat abu leluhur dari bukit Jit Guatsan, semua anggota Jit Guatsan di Iarang untuk mendekati tempat ini, bahkan Kuan Lok Kahi sendiri pun hanya akan berkunjung kemari setiap tahun sekali di saat duduk bersembah yang di depan abu leluhurnya, kalian boleh beristirahat selama beberapa hari di sini, aku yakin Kuan Lok Kahi sendiri pun tak akan menyangka kalau kalian berada di sini, setelah menghela nafas panjang dan melirik sekejap ke arah Leong Tianying dengan penuh perasaan cinta dia membalikan badan dan berlalu dan situ tanpa mengucapkan kata lagi. Leong Tianying merasa amat terkesiap, di saat gadis itu hendak pergi, lamat-lamat dia menyaksikan dua titik air matu jatuh bercucuran membasai wajahnya, untuk sesaat dia menjadi tertegun dan berdiri mematung di sana. Suatu perasaan sedih dan burung yang sangat aneh muncul di dalam hatinya setelah menghela nafas panjang, pandangan matanya dialihkan ke tempat kegelapan di depan sana. Traaang, bunyi genta yang amat memekikan telinga bergema memecahkan keheningan dan mengalun di seluruh angkasa. Ketiga orang itu segera tersentak kaget dan sadar kembali dari lamunan, rumah batu di depan sana bagaikan sesosok sukna gentayangan yang sedang mendekam di atas tanah. Si pedang langit merasakan udara dingin mencekam tubuhnya, makin lama dia semakin penat, akhirnya dia setelah menghela nafas panjang dia berkata, Masuklah, aku harus membereskan dulu luka dalamku yang mengancam jiwa ini. Pelan-pelan mereka mendorong pintu rumah batu itu dan berjalan masuk ke dalam. Jago pedang buta bokci segera menyulut lentera yang berada di atas dinding batu dan menerangi seluruh ruangan yang gelap. Kecuali dua buah meja, di sana hanya ada sebuah pembaringan, si pedang langit segera duduk bersilah di atas pembaringan dan mulai mengatur nafas. Dalam kegelapan hanya kedengaran suara dengusan nafas yang berat saja, selain itu sama sekali tidak kedengaran suara lain. Dalam suasana begini liong tian im dan jago pedang buta bokci sama-sama mempunyai maksud untuk membuka suara tapi tak tahu dari mana mereka harus mulai berbicara. Akhirnya kedua orang itu hanya duduk termangu-mangu sambil melamun ke sana kemari. Titik lama-kelamaan rasa lelah menghantui mereka dan terasa telah terlelap tidur. Di tengah keheningan malam itu ia mendadak terdengar suara langkah kaki manusia bergema memecahkan keheningan. Liong tian im yang pertama-tama sadar lebih dahulu dengan tegang ia menahan nafas lalu menggenggam senjata patung kemosyojinnya kencang-kencang dan mengawasi keluar pintu dengan pandangan yang tajam. Dari luar pintu muncul dua sosok bayangan manusia, agaknya kedua orang itu sedang berjalan menuju ke dalam ruangan itu, tapi sewaktu tiba di depan undak-undakan batu tersebut, mendadak mereka menghentikan langkahnya. Tiba-tiba terdengar seseorang berkata sambil tertawa, Sik Jia, Beuar benar ketemu setan, sudah semalam ini hujan masih menyuruh kita datang ke tempat macam setan ini ehem, padahal aku baru saja aku akan menikmati kehangatan si budak kecil itu, heeh, 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 Sik Jia tertawa dingin, agaknya kah sudah bosan hidup rupanya, berani betul berkauk-kauk di sini, hati-hati kalau sampai Kuan Ya berhasil menemukan kita di sini. Betul kita punya hujan yang menjadi tulang punggung kita, namun selama berada di sini lebih baik kita bersikap lebih hati-hati, kalau sampai ketahuan, batok kepala kita bisa berpindah rumah, hei, Siang Losam, kau bilang hujan benar-benar akan bentrok dengan Kuan Ya Siang Losam tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 sudah pasti begitu, kau tahu hujan orangnya picik dan berjiwa sempit, dia tak nanti akan membiarkan Kuan Ya bersenang-senang mencari perempuan lain, konon gundi Kuan Ya bernama Tin Chu Hoa. HMM, tampaknya bila gentong cukanya, rasa cemburu, sudah pecah, yang bakalan apes adalah kita sendiri. Liong Tian Ioa menarik napas panjang-panjang, ketika dilihatnya si jago pedang buta dan pedang langit telah menyembunyikan diri di dalam ruangan, si anak muda itu segera mengetahui maksud mereka dan ikut menyelingap kebalik kegelapan. Terdengar suara laras sepatu melangkah datang dari luar pintu dan berjalan masuk ke dalam, dengan amat cekatan mereka pun segera menyulut lentera. Mendadak terdengar STK Jia berseru tertahan, Ah ah ah, Seng Loh Sam, aku lihat ada yang tidak beres, agaknya barusan ada orang datang kemari, coba kau lihat tentera ini masih panas, di atas pembaringan pun nampak bekas orang berbaring, kita harus memeriksa lebih dulu dengan seksama, jangan sampai tahu-tahu terjadi suatu peristiwa. Dengan cepat Seng Loh Sam menggelengkan kepalanya berulang kali. Maknya, buat apa lagi mesti bersikap tegang? Tempat ini memang sering digunakai orang untuk mencari kehangatan malam, siapa tahu kalau si cebol jelek baru saja mencari kehangatan di tempat ini bersama Ciat Bihoa. Mungkin dia lantas kabur setelah melihat kita datang kemari, tidak mungkin seru Sip Jia tidak percaya, si cebol jelek tak akan mempunyai keberanian sebesar ini siang Loh Sam tertawa terkekeh. Kau mengerti apa? Paling cuma kentut busuk denekro si cebol jelek itu hampir saban malam pasti datang kemari, kau jangan melihat tubuhnya cebol, hatinya sama sekali tidak cebol, dia tahu kalau tiada orang berani kemari, maka secara diam-diam ia merubah tempat ini sebagai kamar pengantinnya. Meski keparat itu mana cebol, tampangnya jelek lagi, namun pasangannya betul-betul amat cantik. Terus terang saja, setiap hari aku siang Loh Sam selalu putar otak dan berupaya untuk mengajak si bocah perempuan itu bermain serong dengan ku titik HMM, Sip Jia tertawa cedingin. Tidak nyana kalau ka siang Loh Sam juga punya ingatan untuk melanggar pagar tanaman orang lain, hei siang ya, kita adalah ibarat semangkuk air, siapapun tidak mengganggu yang lain, bolahkah aku bermesrahan semalam dengan siau sinjimu itu bolah saja sahut siang Loh Sam sambil bertepuk tungan, lontek itu cuma taunya uang, asal kau melemparkan uangnya ke atas ranjang HMM, dalam waktu singkat dia sudah siap sedia untuk melakukan pertempuran, sementara kedua orang itu masih berbincang-bincang, dari luar ruangan terdengar lagi suara langkah manusia bergema mendekat. Sip Jia dan siang Loh Sam segera tahu kalau orang yang mereka tunggu telah datang, buru-buru mereka berdiri di sisi pintu dan bertanya dengan hormat, Jip Buat San Bukit Perkasa, keluarga Kuan Ip Kar Ugaf Ch, dari luar pintu segeia menyahut pula dengan keras seperti, perempuan bertusuk kondi burung hong, membuat syair di atas tebing, tampak Kyaung Gheonio yang berwajah dingin membawa belasan orang lelaki telah berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Mereka semua adalah orang-orang kepercayaan Kyaung Gheonio di atas Bukit Jit Guatsan, sebagian besar merupakan bekas anak buah samcu yang terdahulu yakni Kyaung. Sekarang mereka semua sudah duduk di atas lantai sambil memandang ke arah Kyaung Gheonio. Dengan pandangan dingin Kyaung Gheonio memandang sekejap ke seluruh ruangan, kemudian serunya, bawa kemari tincu hoa baik suara sahutan bergema dari luar pintu. Seorang perempuan berdandan menyolok dan berwajah genit digusur masuk ke dalam ruangan, perempuan itu bermata jeli dan senyuman menghiasi ujung bibirnya, terhadap keadaan di sekeliling sana, sama sekali tak nampak takut. Setelah memandang sekejap ke arah Kyaung Gheonio dengan pandangan dingin, dia lantas menegur, mana kuanto ayam malam ini, kuanto ayamu sudah tiada waktu lagi untuk bermesrahan denganmu kata Kyaung Gheonio dingin, maka dia telah menyerahkan kau kepada Loneo untuk diberi pelajaran, aku ingin melihat sebenarnya mengandalkan rayuan macam apakah kau tincu hoa bisa memikat kuanto ayamu sehingga tergila-gila kepadamu setelah menyaksikan gelagat tidak beres, tincu hoa baru kaget dan tahu kalau keadaan sangat gawat. Namun dia pun seorang yang sangat berpengalaman dan sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu, kendatipun dia tak tahu mengapa kuanya menitahkan orang untuk membawanya ke sana, namun dia sama sekali tidak takut. Setelah mengerling sekejap, ujarnya kemudian sambil tertawa, siapa si cici ini? Tampaknya amat akrab dengan kuanya, Kyaung Gheonima mendengus dingin. HMM! Akrab sih tidak, cuma kami pernah tidur seranjang dan hidup bersama, oh oh oh, tincu hoa segera memutar biji matanya dengan genit ialu terkekeh-kekeh, aku kira siapa, rupanya kuanya memang benar betar tak jujur, masa dia sudah memiliki seorang cici yang baik pun tidak diperkenalkan kepada budak, tahu kalau cici baik sekali kepada kuanya, aku tincu hoa tak nanti akan saling berebut cinta denganmu cici, kalau begitu tolong beritahu kepada kuanya bahwa tincu hoa telah mengundurkan diri, harap to'aya jangan datang mencariku lagi, sikap maupun gerak-gerik perempuan ini benar-benar membuat hati orang menjadi gatal rasanya, meskipun kiaung geronio ingin permak perempuan tersebut habis-habisan. Namun setelah menyaksikan sikapnya yang begitu munduk-munduk, dia menjadi tak tahu bagaimana harus mulai dengan aksinya. Tincu hoa, katanya kemudian, aku tak dapat mewakilimu untuk menyampaikan hal ini kepadanya, lebih baik kau memberitahukan sendiri kepadanya. Betul juga ucapanmu seru tincu hoa cepat, perempuan ini memang pandai menyelami perasaan orang, begitu menyaksikan gelagat tidak baik, serta merta nada suaranya pun ikut mengumpak kiaung geronio. Tampak dia mencibirkan bibirnya yang kecil dan memerah itu, kemudian menggerutu, sekalipun hendak bubar, memang sudah sepantas saya bila bubar secara baik-baik, kalau begitu harap Cici Sudi menjadi saksi bagi budak bahwa selanjutnya hubungan kami ibarat api dan air, siapapun tidak kenal yang lain, api kegusaran yang membara di dalam hati kiaung geronio segera berkobar, apalagi bila terbayang bagaimana tincu hoa telah merebut suaminya sehingga membuat ia hidup kesepian dan harus merasakan siksaan serta penderitaan yang hebat, dendam dan sakit hati yang bercampur aduk membuatnya tak mampu menguasai diri lagi. Mencorong sinar tajam dari bilik matanya, dengan suara yang mengerikan dia berseru, tincu hoa, kau perempuan rendah yang tak tahu malu, perbuatan apa saja telah kau lakukan, menggaet kau melelaki, merebut suami orang, kau-kau memang lontek parat. Aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya kau menyukai uang kuanya atau menyukai orangnya? Pertanyaanmu benar-benar brutal tapi menarik, tincu hoa berkerut kening, walaupun kami miskin, bukan berarti kami tertarik oleh harta kekayaan kuanya, apalagi seseorang terperosok dalam keadaan seperti ini bukan semuanya timbul atas dasar kehendak sendiri, sereet dengan suatu gerakan yang sangat cepat dan sama sekali di luar dugaan, Kiong Goonimar menyambar pakaian yang dikenakan tincu hoa dan merobeknya sehingga tampak pakaian dalamnya yang berwarna merah, kulit badan yang putih bersih pun segera tertera di depan mata. Kawanan lelaki itu merasakan pandangan matanya menjadi silau, masing-masing jadi bernapsu sekali untuk merabat tubuh dari si perempuan genit itu. Sikja menelan air liurnya sambil menahan napsu birahi, katanya dengan cepat, hujin, kulit tubuh perempuan ini benar-benar halus dan putih, mana montok lagi, tak heran kalau kuanya pun sampai terpukau olehnya, tukas Kiong Goonio Hambar ha 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 titik indah betul perawakan lonte ini, benar-benar bagus, bagaimana? Apakah perlu kutinggalkan lonte ini untuk kalian? Tapi kalian tak boleh membiarkannya sehingga lari, sebentar aku akan meminta kembali dirinya dari kalian, dalam sekilas pikiran saja, dia sudah berhasil menemukan care yang paling baik untuk membuat malu perempuan ini, ditatapnya sekejap wajah Tan Chu Hoa dengan pandangan dingin, kemudian serunya, aku rasakah sudah cukup puas bukan melayani Kuan ya? sekarang mereka semua pun membutuhkan pelayanan dari Munah, silahkan saja untuk melayani mereka cuma sayang Kuan ya tak bisa menyelamatkan dirimu pada malam ini, ha 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 ha, menyusul gelak tertawa yang amat nyering, Kiong Goonio segera membalikan badan dan berlalu dari sana, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam, paras muka Tin Chu Hoa segera berubah hebat, dengan cepat dia menutupi tubuhnya yang telanjang dan melirik sekejap ke arah kawanan lelaki itu, sementara kawaran lelaki tadi sedang mendekatinya sambil mengerubung. Melihat kawanan lelaki yang berjalan mendekat itu, Tin Chu Hoa tertawa dingin, telapak tangannya yang lembut segera diayunkan ke depan. Secara beruntun tiga orang lelaki yang tak tahu diri itu roboh terkapar di atas tanah. Menyaksikan kejadian ini, orang-orang yang lain menjadi tertegun mereka sama sekali tidak menyangka kalau perempuan itu merupakan jago lihai yang sengaja menyembunyikan diri. Saudara sekalian, Hadang di tengah pintu Sikja dan Siang Losam adalah manusia-manusia cekatan yang berpengalaman, dengan cepat dia menerjang ke depan pintu untuk menerkam ke depan, tapi Tin Chu Hoa jauh lebih cepat daripada mereka berdua, tahu-tahu ia sudah menghadang di depan pintu. Tak seorang manusia pun yang boleh pergi dari sini ujar Tin Chu Hoa dingin, kalian berani mencari gara-gara dengan ku berarti kalian memang sudah bosan hidup, kalian harus tahu, Tin Chu Hoa bukan manusia sembarangan di dalam dunia persilatan, mendadak dia mengayunkan tangannya, berpuluh-puluh cahaya putih yang amat menyilaukan mati segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Kawanan lelaki itu berseru tertahan, wajah mereka segera menunjukkan keputus asaan yang menghadapi kematian, bayangan manusia bergulingan ke tanah, dalam waktu singkat tinggal Siang Losam dan Sikja saja yang belum roboh. Siang Losam menjadi amat terperanjat dan ketakutan, segera serunya cepat, Nona, kami ada persoalan yang hendak dibicarakan Tin Chu Hoa tertawa dingin. Masih ada persoalan apa lagi yang hendak dibicarakan? Barusan bukankah Kyo Ngo Nyo telah menyerahkan diriku kepada kalian? Kenapa kalian tak mau mengucapkan apa-apa pada saat itu sekarang? HMM sudah terlambat, gerak serangan dari perempuan ini benar-benar sama sekali di luar dugaan, baru saja tubuhnya bergerak, tahu-tahu Siang Losam dan Sikja sudah mendengus tertahan dan roboh terkapar ke atas tanah. Dia berkerut kening sambil memasang telinga baik-baik, lamat-lamat terdengar olehnya bahwa Kyo Ngo Nyo sedang cekcok dengan Kwon Lok KHAI, suara tersebut makin lama semakin mendekat. Paras muka Tin Chu Hoa berubah hebat, baru saja dia akan melompat keluar, mendadak dari balik kegelapan terdengar Liong Tian Im sedang berbisik lirih, Nona, kemarilah kau, untuk sementara waktu bersembunyilah dahulu di sini Tin Chu Hoa menjadi sangat terperanjat, dia sama sekali tidak menduga kalau di tempat itu terdapat seseorang yang sedang menyembunyikan diri, hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, dia maju beberapa langkah lalu berseru dengan dingin. Apa kawan soaliran dari dunia persilatan? Walaupun bukan kawan soaliran dari dunia persilatan, namun merupakan rekan dari dunia persilatan, keadaanmu sama dengan keadaan kami, sedang berada di mulut harimau orang, bila kau tidak menyembunyikan diri lagi, Tin Chu Hoa segera tertawa terbahak-bahak. Haa titik haa titik haa titik selamanya kalau aku Tin Chu Hoa sedang bekerja maka tak pernah meninggalkan korban dalam keadaan hidup, apabila kau adalah sobat dari dunia persilatan, tinggalkan dulu namamu bila urusan di sini telah selesai, aku pasti akan berkunjung untuk menyampaikan rasa terima kasih, Liong Tian Im menjadi gusar sekali. Kalau begitu pergilah, aku sebetulnya berniat untuk membantumu sungguh tak disangka kau malahan bersikap Sok Jumawa Baik Wan Lok Kahi dan Kiong Go Niu segera akan datang kemari, bagaimana caranya untuk menghadap terserah kepada dirimu sendiri, haa hae titik rupanya kau orang baik Jengek Tin Chu Hoa sambil tertawa dingin. Secepat sambaran kilat dia menerjang ke arah tempat persembunyian Liong Tian Im, telapak tangannya digetarkan dan segulung hawa serangan dan segera menggulung di tengah udara langsung mencengkeram ke atas tubuh si anak muda itu. Liong Tian Im yang bermata tajam sudah dapat menangkap gerakan tak terduga lawan, tiba-tiba saja dia mencengkeram pergelangan tangan perempuan itu lalu menariknya ke belakang. Hati-hati, Kiong Go Niu sudah tiba. Titik serentetan suara langkah kaki manusia berkumandang datang, tampak Kuan Lok Kahi dan Kiong Go Niu telah muncul di depan pintu. Kiong Go Niu menampak agak tertegun setelah menyaksikan suasana dalam ruangan itu, segera serunya, losik suasana di dalam ruangan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, sementara bawah nyirnya darah terendus dalam penciuman Kuan Lok Kahi Bu Upun Kiong Go Niu. Kedua orang itu sama-sama bergetar keras karena terperanjat, dengan cepat Kuan Lok Kahi berseru dengan tercengang, jangan-jangan sudah terjadi peristiwa. Titik setitik cahaya api muncul dari tangan Kuan Lok Kahi dan memercikan sinarnya ke seluruh ruangan, dengan cepat dia menangkap lampu lentera yang belum lama dipadamkan itu, sedangkan jenazah yang bergelaparan di tanah hampir saja membuat Kiong Go Niu mau jatuh terjerembap. Kontan saja perempuan itu menjerit keras, tua bangka celaka, bagus sekali perbuatanmu ini kentut, bentak Kuan Lok Kahi pula dengan gusar, kau telah mengundang Tin Chua sampai ke sini, apa yang telah kau lakukan terhadapnya? Apakah kau hendak membunuhnya? HMM kau perempuan berhati kejam, sekarang telah terjadi peristiwa ini, akan kulihat bagaimanakah penanggungan jawabmu kepadaku, Kiong Go Nimar melototkan sepasang matanya bulat-bulat lalu membentak keras, tua bangka, kau berani mengumpat Lonio, saking gusarnya seluruh tubuhnya sampai gemetar keras, dengan mengayun telapak tangannya dia meiepaskan sebuah bacokan kilat ke tubuh Kuan Lok Kahi. Segulung angin pukulan yang mahadasyat langsung menerjang ke atas tubuh orang Shikwa tersebut. Kuan Lok Kahi mengigus ke samping, lalu teriaknya, perempuan bajingan, kau lihat dulu saat sekarang adalah saat bagaimana, kau masih hendak mengajakku bertarung Kiong Go Nimar meludah ke atas tanah, cuuh. Saat yang bagaimanapun sama saja, teriaknya, sudah menjadi watak Lonio untuk melabarak siapa saja yang berani mencoba diriku, Lonio akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi kepentinganku sendiri. Hei, orang Shikwan, nyali anjengmu makin lama semakin besar, mau bermain perempuan pun berani bermain di rumah sendiri titik. HMM, Lonio seorang, seorang tidak cukup kau, berani mencari tiga empat orang iagi. Biar Lonio akan menguliti perempuan lonte itu, Kuan Lok Kahi menjadi gusar setengah mati rambutnya pada berdiri seperti landak, serunya amat gusar, kau berani mengganggu seujung rambutnya aku, akan segera menghabisi nyawamu. HMM, Tua bangka celaka, Kiong Go Nio sambil tertawa dingin, setelah mempunyai yang baru, Lonio pun sudah tidak kau maui lagi, dia sedang merasa amat menderita sekali, air matanya segera jatuh bercucuran dan meledaklah isak tangisnya. Kuan Lok Kahi paling pantang melihat perempuan menangis, dengan cepat dia membalikan badan dan melengos ke arah lain. Mendadak dia berseru tertahan, Hei, mengapa Tin Chu Hoa tidak nampak kemudian sambil membalikan badan, tanyanya dengan penuh kegusaran, perempuan keparat kau telah menyembunyikan dia di mana dia kalau bukan sudah mampus, tentu sudah kabur, ucap Kiong Go Nio dingin. Kentut anjing, kau pastilah menyembunyikan dia seru Kuan Lok Kahi amat gusar. Kiong Go Nio segera menyekai rematanya lalu berseru, apakah artinya seorang perempuan busuk, mengapa kau harus kebingungan seperti orang kehilangan mestika jangan lupa, Lonio adalah istrimu yang sah, sedangkan perempuan sialan itu tak lebih hanya lonte yang bisa dipakai setiap orang tutup mulut bentak. Kuan Lok Kahi dengan hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya bila kau berani mengumpat yang bukan-bukan lagi, jangan salahkan kalau aku tak akan sungkan-sungkan terhadap dirimu lagi, aku mau memaki lonte, mau apa kau tantang Kiong Go Nio dengan suara dingin, lonte. Lonte yang bisa ditunggangi setiap orang HMMM titik kau memang ii delapannya, telur busuk sialan seru Kuan Lok Kahi amat gusar. Kembali Kiong Go Nio melototkan sepasang matanya bulat-bulat. Kau ingin memberontak? Sampai Lonio pun kau maki-maki baik, baik, jika Lonio tak akan beradu jiwa denganmu, aku tak akan shikiau, Kuan Lok Kahi, kau bisa mempunyai kedudukan seperti hari ini, siapa yang memberi melihat orang itu tidak menjawab, dengan gusar kembali bentaknya keras-keras, Ayo bicara menyaksikan si harimau betina sudah mulai unjuk gigi, keberanian Kuan Lok Kahi segera lenyap tak berbekas namun dia pun sangat menguatirkan keselamatan dari Tincu Ho A, maka sambil menggelengkan kepalanya berulang kali katanya, Hujin, saat seperti ini tidak baik bila kau ribut denganku aku tak ambil perduli seru Kiong Go Nio sambil bertolak pinggang, kecuali bila kau bersedia untuk memutuskan hubungan dengan lontai tersebut, kalau tidak, jangan harap aku bersedia mengampuni dirimu, baik kata Kuan Lok Kahi, kemudian dengan gusar bercampur gemas, aku tak akan menggubris dirinya lagi, tidak bisa, aku menginginkan kau harus membunuhnya lebih dulu, kalau tidak jangan harap kau bisa hidup dengan aman dan tenteram di sini, kau jangan kelewat memojokkan orang seru Kuan Lok Kahi dengan menyengkol, asal aku tidak berhubungan, selanjutnya, toh hal ini sudah lebih dari cukup, jika aku harus membunuhnya, hal ini kurang mencerminkan peri kemanusiaan, apalagi di ato cuma seseorang yang tak pandai bersilat, membunuh orang semacam ini hanya akan membuat kita kehilangan muka dasar tulang kerumpat Kiong Go Nio lagi dengan marah, kau memang seorang lelaki busuk yang bertulang miskin, tampaknya bila nai-nai tidak beri pelajaran kepadamu sehingga minta ampun sia-sia saja aku menjadi anggota keluarga Kiau. Sekarang, ku perintahkan kepadamu untuk enyah dari sini, tidak bisa jawab Kuan Lok Kahi sambil tertawa dingin, kecuali bila kau serahkan tin cuhoa kepada ku titik suara percepcokan antara Kiau Ngo Nio dan Kuan Lok Kahi dalam ruangan gelap itu makin lama semakin bertambah keras, entah dari mana datangnya keberanian dalam hati Kuan Lok Kahi saat ini, ternyata dia pun sama sekali enggan mengalah, bahkan balas melotot ke arahnya dengan sikap menentang. Kiau Ngo Nio semakin naik darah. Tua bangka keparat, kau berani memandang hina diriku? Lonte busuk itu kalau bukan sudah kabur, sudah pasti kaulah yang menyembunyikannya, aku sudah tahu kalau kau menganggap kami ibu dan anak sebagai duri dalam daging, seringkali berusaha untuk menyingkirkan kami berdua dari muka bumi, hujin lebih baik jangan berkauk-kauk macam-macam kesiangan jengek Kuan Lok Kahi Sinis, tempat ini merupakan daerah terlarang bagi bukit ini, tanpa izinku, siapa saja dilarang datang kemari, sekarang orang-orang kepercayaanmu sudah tergeletak semua di sini, sudah jelas mereka tidak memandang sebelah mata pun terhadap aku si Sanchu, hektometer tanpa diragukan lagi sudah pasti kau yang membekengi mereka sehingga mereka berani tak memandang sebelah mata terhadapku, setelah tertawa seram, tegasnya. Selama ini kita hidup sebagai suami istri yang baik dan menghargai lawan jenisnya tapi HMM, sekarang kau berani mengkhianati aku sebagai Sanchu itu berarti suatu ketika kau pun hendak menyingkirkan aku dari sini, di atas wajahnya yang menyeramkan, sepasang matanya yang memancarkan sinar biru kelihatan yang berapi-api. Kiao Ngo Nyo yang menyaksikan kejadian ini menjadi amat terkesiap, segulung hawa dingin yang menggidikan hatinya muncul dari alas kaki, sudah banyak tahun mereka hidup sebagai suami istri tapi belum pernah ia saksikan sikap bengis dari Kuan Lok KHAI seperti apa yang ditampilkan sekarang. Kalau dulu, setiap kali dia sedang merasa tak berkenan di hati, Kuan Lok KHAI selalu menunjukkan sikap minta dibelas kasihani, oleh karena itu dia memaki Kuan Lok KHAI sebagai tulang miskin, seorang lelaki pengecut yang takut istri. Tapi sekarang, dia mulai sadar kalau Kuan Lok KHAI sudah berubah, bukan saja berubah menjadi keras hatinya seperti baja bahkan makin lama berubah makin mengerikan. Dengan perasaan tercekat Kiao Ngo Nyo segera berseru, Engkoh Lok, sikapmu terhadap diriku memang ada yang tak benar, wataku jelek dan terlampau berangasan hal ini sudah menjadi wataku, gara-gara sejak kecil aku biasa dimanjakan ayah ibuku, dan Kha sudah seharusnya mengerti akan itu, Kuan Lok KHAI tertegun, dia tidak menyangka kalau perempuan judas yang di hari-hari biasa selalu menunjukkan wajah bengis, tiba-tiba saja mengucapkan kata-kata halus seperti ini. Diam-diam dia menghela nafas panjang, tanpa terasa ia teringat kembali pemandangan dikala ia masih miskin dulu, coba kalau tiada perubahan nasib, entah bagaimanakah keadaan sekarang? Maka setelah menghela nafas panjang dia pun menggelengkan kepalanya berulang kali, ia nampak begitu tua dan serba salah. Akhirnya, setelah termenung sejenak, Kuan Lok KHAI berkata, Sudahlah, kau tak usah banyak berbicara lagi, asal kau merubah watakmu yang dulu mendadak dia menunjukkan wajah tertegun lalu serunya dengan suara keheranan, Hei titik apa yang terjadi? Rupanya di sini masih ada orang yang menyembunyikan diri dengan suatu gerakan cepat dia mengambil lampu lentera itu dan dipakai untuk menerangi sudut dinding yang gelap. Di antara cahaya lentera yang bergoyang nampak sesosok bayangan manusia muncul di depan mata. Ternyata orang itu adalah Tin Chu Hoa, dengan suatu lompatan cepat dia berlarian menghampiri Kuan Lok KHAI. Sekarang kau baru datang seru perempuan itu sedih, hampir saja aku mampus di tangan perempuan ini, dia melirik sekejap ke arah Kyoong Gergonio sambil memancarkan sinar kebencian dan dendam, sikap mana dengan cepat mengobarkan kembali hawa amarah Kyoong Gergonio. Lonte busuk, kau belum mampus bentaknya penuh kegusaran. Aduh mak, nyonya yang mengenaskan, kau tak usah berlagak di depanku, jengek Tin Chu Hoa dengan genit, betul, aku memang lonte, sedang kau. Kau pun seorang perempuan yang memelihara lelaki untuk kepuasan diri sendiri. Hahaha, nyonya besar, kau tak nanti pernah merasakan kehangatan dan kemesraan seperti yang pernah kualami, dengan genit dia melirik sekejap ke arah Kwan Lok KHI, kemudian terusnya sambil tertawa, bila kau tidak percaya, silahkan saja ditanyakan kepada Engkoh Lok. Tindakan tersebut hampir saja membuat dada Kyoong Goonimar mau meledak rasanya, dia menganggap dirinya seorang perempuan yang berhati kasar dan buas, tapi selama hidupnya belum pernah mengucapkan kata-kata yang begitu tak tahu malu macam demikian. Maka setelah meludah ke atas tanah umpatnya, lonte yang tak tahu malu, kau benar-benar seorang perempuan cabul yang bermuka tebal, HMM Tin Chu Hoa mendehem dengan suara dingin dan berat. Kemudian selang berapa saat kemudian ia baru berkata, bagi perempuan macam kita ini memang sesungguhnya tak punya rasa malu, cuma kau pun tidak sebaik yang kau bayangkan, sebab perempuan macam kau memang tak pernah ada yang baik wahai nyonya yang mengenaskan, lebih baik kau enyah saja dari hadapanku sekarang, apaki Ong Goonimar membentak dengan gusar, kau si lonte busuk juga berani mengusir loni onyonya yang mengenaskan, kau lebih baik tahu diri, kata Tin Chu Hoa lagi dingin, sekarang keangkeran dan kewibawaanmu sudah tak ada harganya lagi di sini, toa San Chu kita pun belum tentu akan membantumu. Kalau aku menjadi kau lebih baik sekarang juga pulang ke kamar dan tidur sepuas-puasnya, lonte sialan umpat Kyoong Goonio disertai sumpah serapah. Kau berani berlagak di hadapanku? Huuuh, sampah masyarakat semacam kau tidak laku kalau ingin bermain genitan di sini, selama hidup Lonio sudah berwatak demikian, siapa tahu kalau pada hari ini aku akan membunuh lebih dulu, tubuhnya meluncur ke depan secepat sambaran kilat telapak tangannya yang putih bersih dilayangkan ke udara dan menciptakan serentetan bayangan telapak tangan yang tebal, dia menghajar tubuh Tin Chu Hoa dengan geram. Sikap Kuan Lokahai kelihatan aneh sekali tiba-tiba dia berteriak lantang, Hujin, jangan kau cabut nyawanya, posisinya sekarang serba salah, dia tak tahu bagaimana harus mengetahsi suasana yang serba rikuh ini. Kyoong Goonio berangasan dan kasar, begitu mendengar kalau suaminya melindungi lonte tersebut, kontan saja hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh benaknya. Dengan kening berkerut kencang dan hawa dingin terpancar dari wajahnya, dia mengeluarkan bayangan telapak tangannya di tengah udara, kemudian langsung dibacokan ke depan. Berada di tengah kurungan angin pukulan yang berlapis-lapis, tentu saja Tin Chu Hoa tak bisa berlagak pilon lagi, mendadak dia melejit lincah enam langkah ke samping kiri untuk meloloskan diri, kemudian teriaknya amat marah, kau hendak main pasar. Baik, kita sama-sama main kasar, coba dilihat saja nanti siapa yang lebih kasar, pada dasarnya dia memang memiliki kepandaian silat yang sangat lihai, apalagi setelah naik darah sekarang, dengan cepat dia memutar telapak tangannya menyongsong datangnya ancaman tersebut, begitu cepat gerakannya, padahal kekatnya tidak mirip dengan suatu penampilan dari seorang gadis lemah. Secara beruntun dia melancarkan tiga buah pukulan dasyat yang langsung mendesak Kiong Gounio sehingga mundur berulang kali ke belakang. Kiong Gounio semakin naik darah, kembali dia mencaci maki kalang kabut, tua bangka celaka, muka tebal tak tahu malu, kau bilang tak pandai bersilat, bagaimana buktinya sekarang? Lonte busuk ini telah mengeluarkan ilmu simpanannya, Kuan Lok Khi sendiri pun menjadi terperanjat, dia sama sekali tidak mendengar kalau Tin Chu Hoa memiliki kepandaian silat yang begitu hebat. Sudah banyak tahun Tin Chu Hoa hidup sepembaringan dengannya, tapi selama ini pula dia selalu merahasiakan kalau dia pandai bersilat. Sebaliknya, Kuan Lok Khi juga tak pernah mengetahui kalau pasangannya ini pandai bersilat, sebab selama ini dia tak pernah menemukan gejala bila perempuan itu memiliki kepandaian sijati yang tinggi. Oleh sebab itu, setelah tertegun berapa saat Kuan Lok Khi menjadi kebingungan setengah mati, dari heran yang mencekam perasaannya selama ini sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Akhirnya dengan perasaan bergetar keras dan tiba-tiba saja paras mukanya berubah serius, dia mementak, tahan, Kiong Gow Nima melompat mundur ke samping lalu teriaknya dengan lantang. Tiara regia CTHLV, sekarang tentunya sudahkah saksikan semuanya bukan Kuan Lok Khi menarik napas panjang-panjang, lalu mendekati Tin Chu Hoa dengan wajah amat serius, katanya. CTHLV, kau berasal dari perguruan mana Tin Chu Hoa melirik sekejap ke arahnya lalu menyahut dengan suara dingin, apakah kau tidak berhasil melihatnya Kuan Lok Khi segera tertawa seraro, hee hee, aku benar-benar sudah kau kelabui selama banyak tahun, hampir saja hancur di tanganmu. Tin Chu Hoa, bukankah jurus Yuli Sincing, jahitan indah di balik baju, yang kau pergunakan barusan berasal dari perguruan Louis Sahbun? Benar jawab Tin Chu Hoa dengan wajah berubah hebat, katanya dengan emosi, 20 tahun berselang, dalam suatu malam saja 7 orang tokoh sakti yang berada di dalam perguruan Louis Sahbun binasa di tanganmu, Aku Tin Chu Hoa sebagai murid angkatan ke-12 dari Louis Sahbun, murid dari Hos Yauhwi khusus datang kemari untuk membalas dendam kepadamu, HMM, Kuan Lok Khi mendengus dingin hebat sekali rencana busukmu itu, sayang sekali kau telah berjumpa denganku, Cu Uuh Tin Chu Hoa meludah, kau tak lebih hanya nama di atas kueh raogang, tidak terhitung suatu persoalan. Orang tua Kuan selama ini aku selalu merahasiakan identitasku, hal ini bukan dikarenakan takut kepadamu dengan mengandalkan sedikit kekayaan yang kau miliki, aku sudah melihat lebih dari cukup, Kuan Lok Khi merasakan hatinya bergetar sangat keras, dalam benaknya segera terlintas kembali bagaimana dia menuruni bukit Jit Guatsan dan membunuh 7 orang busu dari Louis Sahbun serta menumpas perguruan itu dari muka bumi. Waktu itu dia masih gagah perkasa, dengan kekuatan yang tangguh dia mampu menghabisi nyawa ketujuh jago lihai dari Louis Sahbun tanpa mengalami kesulitan.